Selamat sayang teman-teman Gimana kabarnya udah pada acuan semua Disini saya akan Membagikan cara ya Cara stop loss Atau auto order juga ya Melalui aplikasi ajaib Ya teman-teman Jadi langsung saja ya Jadi kalau kalian menggunakan Aplikasi ajaib Kalian buka aja dulu aplikasinya Setelah kalian login ya teman-teman Kalian klik dari transaksi ini ya Di transaksi ini ya teman-teman Jadi di transaksi ini Ada beberapa fitur ya Limit order, auto order dan history ya teman-teman Jadi kalian klik saja Auto ordernya aja ya teman-teman Terus kalian klik tanda panah Yang ada disini Kalian pilih ya Kalian mau beli atau jual Tergantung kalian Misalkan kita akan melakukan stop loss ya Di aplikasi ajaib Kalian klik saja ya jual Terus klik saham-saham Yang akan kalian jual ya teman-teman Misalkan saya ini ambil BRMS ya teman-teman Terus saham BRMS ini ya Berarti mulai perode kapan Untuk penjualannya Misalkan sekarang tanggal 10 ya Dan berakhir tanggal perodenya Kalian tentukan Mungkin di hari besok Di tanggal 11 ya Kalian tinggal oke Disini ada menu harga mencapai ya Kita lihat di bawahnya Disini ya Kalian Untuk Menjualnya Di harga Berapa Ya Misalkan di harga 161 ya Jual Ataupun Untuk Jika memang sahamnya Terus menurun Kalian pasang di angka Berapa saja Misalkan di angka 158 Untuk meminimalisir ya Jumlah kerugian Dan masukkan lot Sesuai yang kalian inginkan Misalkan Masukkan 5 lot ya Jadi kalau sudah selesai Seperti ini ya Harga mencapai 161 Kalian boleh jual Atau bisa juga Menambahkan ya teman-teman ya Nah kan di harga 163 ya Disininya 163 Jadi setelah mencapai 163 Dia akan otomatis Terjual Kalau Misalkan dia turun harganya Di 158 Dia akan otomatis terjual juga ya Teman-teman Soalnya disini harganya 160 ya Setelah itu Kalian aktifkan out order ya Terus simpan Ya Ke halaman out order ya Jadi out order sudah aktif ya Out order Lost ya Cut loss ya teman-teman ya Jadi ini dia akan Cut loss secara otomatis ya Jika mencapai harga yang telah kita tentukan tadi Ada pula Untuk Membeli Sam-sam ya Atau kita klik aja saja beli Disini ya teman-teman Kita Ambil saja sebagai contoh Adikari ya Persero ya teman-teman ya Disini Perada mulanya Kalian tentukan juga Sama kayak tadi Misalkan sekarang Tengah 10 ya Atau tetap Tengah 10 aja Untuk hari ini Kalian Lihat dulu Di order booknya ya Paling tertinggi 790 ya Jadi kalian Misalkan Pengen membeli di harga 790 Atau Jika saham ini Dia Turun Ya Kalian turunkan saja Harganya ya Misalkan di 765 ya Ya teman-teman ya Antri dia Harga 765 Masukkan jumlah lot yang kalian inginkan Setelah Disetting Terus aktifkan out order ya teman-teman ya Out order belinya ya Jadi out order ini Akan secara otomatis Dia Berhasil Jika Harga yang kita masukkan itu tercapai ya teman-teman ya Saat transaksi di Pasal hari ini Dengan tanggal yang kita tentukan Dan harga yang kita tentukan Ya teman-teman Mudah sekali ya Untuk pengguna aplikasi aja Biasa teman-teman Terus Jika kalian tidak ingin mengaktifkannya Atau menonaktifkannya Kalian klik saja ini Ya Nonaktif Atau Kalau untuk ingin menghupusnya Kalian klik saja yang Tanda Titik ini Tiga ya Kalian tinggal hupus saja Misalkan Begitupun juga yang ini Kalau kalian Membatalkannya Atau menonaktifkannya ya Atau menghupusnya Kalian klik saja ini Ya teman-teman Jadi Sangat mudah sekali ya teman-teman ya Cara Membuat stop loss Dan auto order ya Di aplikasi ajaib Semoga video ini Bermanfaat ya Bagi kalian yang suka dengan Video ini Kalian boleh like Comment dan subscribe juga Terima kasih